Sebenernya dari awal tuh aku gak berencana untuk jadi advokat Jadi gak ada niatan untuk ngambil sumpah advokat itu sendiri So video kali ini bakal berbeda dari biasanya Karena kali ini aku mau ngebahas sedikit tentang sumpah advokat Dan persyaratan sumpah advokat yang aku ambil waktu itu Some of you guys may know I am a corporate lawyer And I've been a corporate lawyer for almost 5 years now I think Sebenernya dari awal tuh aku gak berencana untuk jadi advokat Jadi gak ada niatan untuk ngambil sumpah advokat itu sendiri But here I am and here we are I fell in love with it, you know, I fell in love with the job I fell in love with my work, so ya akhirnya aku jadi advokat deh Oke mari kita mulai syarat pertama untuk bisa diangkat jadi advokat Yang pertama pastinya kalian harus S1 di bidang hukum atau sarjana hukum Dan kalian udah jadi sarjana Dan yang kedua setelah sarjana kalian harus ikut pendidikan advokat Atau disebutnya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat Setelah kalian ikut pendidikan profesi advokat Kalian harus ikut ujian advokat Nah kalian harus dipastikan kalian lulus di ujian advokat ini Untuk mempersiapkan itu kalian bisa bekerja di kantor advokat Atau magang di kantor advokat Syarat yang keempat itu masuk ke syarat-syarat lainnya Seperti usia kalian minimal harus 25 tahun untuk bisa diangkat atau disuntah sebagai advokat Setelah syarat-syarat itu terpenuhi Kita masuk ke syarat administratifnya Some of you guys may know or may not know Peradi itu dibagi ada 3 kubu ya Dan aku waktu itu ambil Peradi Otohasibuan Alasannya tuh sesimpel atasan aku, bos aku, senior aku itu pada Otohasibuan sebelumnya So ya alasannya itu aja Nothing wrong with choosing any Peradi kok Setelah kalian pilih Peradi mana Nah disitu tuh syarat-syaratnya tuh beda-beda Waktu aku Otohasibuan itu ada di website Peradi khususnya Syarat-syaratnya tuh apa aja Syarat administratifnya itu kalian isi formulir pendaftaran Itu bisa di-download di website masing-masing Yang kedua itu bukti setor Transfer biaya pendaftaran Kemudian kalian harus menyiapkan dokumen seperti KTP kalian Kemudian pas foto 3x4 Backgroundnya merah Kalau aku ya waktu itu kayaknya beda-beda Peradi beda deh Sertifikat ujian advokat Sertifikat PKPA Pendidikan profesi Terus ijazah S1 hukum Kalau kalian punya ijazah lain Kayak kalian udah ambil S2 boleh dimasukin juga Biar ditulis juga tuh gelarnya di belakang kartu advokat kalian Kemudian jangan lupa waktu itu aku dimintain SKCK juga Karena aku di wilayah Domisli Jakarta Kalau kalian di luar DKI Jakarta itu persyaratannya beda lagi setahu ko Kalian semuanya tuh udah ada di website-nya Kalian bisa cek aja Oke Kalian tinggal print semua Kalian tinggal tanda tangan Siapin sekian rangkap Kalau udah semua Tinggal kalian submit Dan kalian tunggu jadwal ujian advokat kalian Kita tuh disumpah dua kali Yang pertama itu pengangkatan advokat sama Peradi Terus yang kedua baru Sumpah advokat di pengadilan tinggi Aku gak punya vlog di Peradi But aku cuma punya yang pas di PT Aku lupa filming So I'm gonna share a bit of a clip My experience Sumpah advokat di pengadilan tinggi DKI Jakarta Enjoy! Sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati